Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abemdi Pusat Tutorial Design Gratis AsaStudio.org Saya sudah memberikan fungsi tembak di sini dan saya menuju ke bawah, saya menambahkan fungsi tembak Function Tembak Gurung buka, gurung tutup, dan tanda semacam ini Di fungsi tembak, saya mengecek jumlah pelurunya Dan saya menggunakan if, lalu If jumlah peluru lebih kecil daripada mungkin saya pakai 6 Oke, saya pakai 6 Dan di sini saya memberikan jumlah peluru plus plus Saya menambahkan jumlah peluru dan di situ akan ada peluru 1, peluru 2, peluru 3, sampai peluru 5 Seperti itu Dan di sini saya mau memberikan attach movie lagi Tapi sebelumnya, di atas saya akan membuat Ini, create mg movie clip Create mg movie clip, dan di sini saya namakan peluru Lalu, 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 koma dan mungkin 9 Dan di sini saya memberikan peluru Peluru, sama dengan attach movie Peluru, dot attach movie Ti-nya kurang, attach movie Dan saya memberikan Tiga informasi Yaitu, pertama adalah peluru Lalu, kedua adalah namanya Saya menggunakan mungkin P Dan plus Lalu, nomor peluru Nomor peluru Dan saya memberikan Koma dan nomor peluru plus plus Oke, seperti itu Dan jika kita cek di trace Peluru Saya test movie Spasi Oke Oke, saya ganti mungkin namanya di sini Peluru MC Dan di sini Peluru MC Attach movie peluru Karena kita mempunyai peluru di sini Oke, tes Spasi Seharusnya saya mempunyai Trace Dan Oke, mungkin trace-nya saya letakkan di luar Saya coba Dan Oke, saya tes di Oke, saya memberikan Ini Oke, berarti Perintah Tembak Sama dengan Coba saya ganti 4 Test movie Oke Saya sudah mempunyai Level 1 Dan peluru Dan peluru Peluru 4 Peluru Oke, dan ini Saya sudah Benar Dan Oke Saya sudah mempunyai informasi yang benar Dan Oke, tadi saya Harus memberikan Ini lebih besar Dari Di sini Jika saya mempunyai 3 Saya memberikan 4 di sini Oke, seperti itu Dan Oke, saya hapus Di trace Dan di trace ini juga Saya hapus Lalu Saya memberikan Peluru Peluru Dot On Enter Free Dan di sini Saya memberikan Gerak peluru Peluru Titik koma Dan saya menggunakan Fungsi ini Untuk membuat Fungsi Lagi Function Function Paste Dan kurung buka Semacam ini Oke, seperti itu Dan sekarang Saya Menambahkan di sini Untuk Mendeteksi Arah senapan Dan saya Memberikan mungkin Sudut Sama dengan Saya memberikan Senapan Dot Rotation Rotation Lalu Lalu dikali Mat Dot B Lalu Dibagi 180 Mungkin semacam itu Dan saya Cek Sekarang Trace Sudut Oke, seperti itu Dan jika saya Tes Saya mempunyai sudut 0 Jika saya Kanan Saya mempunyai sudut Semacam ini Dan Kanan lagi Akan berbeda Dan kita Sudah bisa Mendeteksi Sudutnya Oke, seperti itu Dan Saya sudah mempunyai sudut Lalu Kita lanjutkan Pembuatan fungsi-fungsi Lainnya Penambahan Di sini Di video selanjutnya Sampai jumpa Salam